Ya ini long weekend udah siap-siap untuk agenda liburan ya. Ini adalah liburan yang bisa sambil menambah ilmu memang menjadi kegiatan yang seru. Ini di Bandung, Jawa Barat ada taman wisata dengan serba dinosaurus. Dimana anak-anak bisa melihat replika hewan menaiki kereta dino hingga menonton film 3 dimensi tentang kehidupan dinosaurus. Wah ini seru banget ya dia pastinya anak-anak itu kalau diajak ke sana. Nah dan bagi Anda dan juga keluarga yang ingin wisata alam yang sejuk-sejuk dia adem-adem ijo-ijo gitu ya. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ada wisata alam yang menawarkan pengalaman menyusuri sungai dan menjelajahi sejuknya perkebunan sagu. Tyrannosaurus, Spinosaurus hingga Dilophosaurus ini terlihat nyata apalagi saat mengeluarkan suaranya. Gak perlu takut ya karena dino-dino ini hanya replika di salah satu taman wisata di Bandung, Jawa Barat. Di taman yang dibuat seolah kembali ke zaman purba ini, sejumlah replika hewan dinosaurus dibuat dengan ukuran besar. Untuk melihat replika hewan purba ini, beberapa pengunjung bisa menaiki kereta dengan dekorasi dinosaurus yang seolah-olah menjadi penariknya. Selain itu, pengunjung juga bisa menonton kehidupan dinosaurus, mulai dari awal pembentukan hingga punah di layar besar dengan tiga sisi. Kita ada immersive room, itu kayak visual dinosaurus gitu. Nanti kita bisa belajar di situ tiga zaman dinosaurus, dari Mesozoicum sampai zaman dinosaurusnya itu akan punah. Seperti art space gitu. Jadi ada tiga layar besar gitu. Selain berwisata, anak-anak bisa dapat edukasinya. Dari mulai dinosaurusnya makannya apa aja, mereka punahnya kapan, terus mereka beratnya seperti apa, itu benar-benar dijelasin banget di sini. Para pengunjung yang datang pun tak hanya dari Bandung. Sesekali mereka berfoto untuk kenang-kenangan wisata bersama Dino. Ya di sini tuh kita pengen memperlihatkan teman-teman dan anak sendiri juga macam-macam dinosaurus. Yang dinosaurus edukasi, juga bermain, ada wakna-wakna seperti ini juga. Tadi di sini lagi liburan, terus aku melihat dinosaurus yang ada yang galak, ada juga yang baik. Jadi aku bisa melihat semua jenis dinosaurus. Untuk masuk ke sini, pengunjung hanya perlu membayar tiket yang dihargai mulai dari 25 ribu rupiah per orangnya. Cari tempat wisata yang sejuk dan segar untuk mengisi liburan. Mungkin Anda harus mencoba mengunjungi salah satu wisata alam di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini. Terletak di Desa Tuwiriwutan, Kecamatan Merak-Kurak, wisata alam ini mengusung konsep wisata pantai air tawar. Udara segar, suara kicau burung, serta hewan penghuni alam sekitar membuat suasana menjadi tenang. Pengunjung dijamin betah berlama-lama menikmati kesejukan alam sekitar sambil melepas penat. Di sini, pengunjung bisa mengusuri sungai dengan menggunakan kano. Ada juga pilihan wisata snorkeling dasar sungai. Pengelola wisata menyediakan peralatan sederhana yang dapat digunakan secara gratis. Pengunjung dapat menikmati indahnya suasana bawa air sungai yang dipenuhi ikan dan ganggang atau rumput air tawar. Asik sekali, bisa lihat-lihat bawah air dan bisa banyak melihat ikan di bawah sana. Yang ada di bawah air apa ingat? Di bawah air ini ada ngonggong kayak sejenis rumput laut tapi ini agak dirawat. Kita lagi main kano dan selain main kano juga kita bisa memberi makan ikan. Di sini ikannya memang sengaja dibiarkan di dalam sungai atau apa ya ini namanya. Dan ikan juga lumayan besar-besar sih jadi asik bisa main di sini. Bertepatan dengan libur panjang akhir pekan, jumlah pengunjung pun meningkat. Kalau sehari, kalau nggak bikin ya antara 50 ke bawah. Kalau pas bikin? Kalau pas bikin biasanya sampai 100. Ya bisa lebih banyak. Hanya dengan membayar tiket masuk sebesar 20 ribu rupiah per orang, pengunjung bisa puas menikmati seluruh wahana yang tersedia. Tim Liputan CNN Indonesia